Ini dinamakan gandang tambua Gandang tambua ini namanya Dan tekniknya dipukul Ini yang disebut tansa tadi Dan ini alat pukulnya bernama rotan Kalau nama saya Muhammad Mufti Panggilan saya biasanya dipanggil Eve Untuk berkesenian yang bergelut di bidang tradisi ini Saya sudah bergerak selama kurang lebih 8 tahun Asalnya sebenarnya dari Pariaman Diawali dari kesenian Ada prosesi Kegiatan tabui di Pariaman Itu untuk memperingati hari maulid nabi Seiringnya waktu kesenian ini berkembang ke daerah Maninjau Dan di Maninjau Dikembangkan lagi ke daerah-daerah yang sudah ada di Sumatera Barat Umumnya di daerah Agam Timur Kesenian ini sendiri Dinamakan Tambu Tansa Motivasi awalnya dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampung Saya melihat banyak pemuda yang cuma nongkrong-nongkrong duduk Tapi tidak ada kerjaan Cuma nongkrong ketawa-ketawa, nonton, main-main kartu Jadi itu yang jadi motivasi saya Untuk membangun kegiatan semacam kegiatan kesenian tradisi disini Karena tidak ada generasi yang meneruskan lagi Jadi seolah-olah kesenian tradisi ini dianggap Kesenian yang banyak yang tidak diminati oleh pemuda-pemudi Nah dan itu juga yang jadi satu alasan saya Buat membangun kesenian ini di kampung saya sendiri Karena bagi saya kesenian tradisi ini sangat berharga Sebab kalau tidak ada kesenian tradisi Tidak akan ada kesenian yang modern disini Di kesenian ini saya menemukan sebuah pelajaran Yang jarang saya temukan di disiplin ilmu lain Kalau di kesenian tradisi ini sendiri Yang lebih diutamakan itu adalah soal rasa Jadi bukan teknik permainan Dan juga bukan bagaimana penampilan kita, perform kita Tapi yang lebih diutamakan tadi itu adalah rasa Rasa kita antara satu dengan yang lainnya Antara kita dengan teman-teman Dan antara kita dengan yang lebih tua Kalau proses awal memang sangat sulit untuk membangun sebuah kelompok Namanya kan ini sebuah kelompok berkesenian Dan proses-proses untuk menjalani sampai saat sekarang ini Saya mengalami banyak cobaan Banyak rintangan Ya tapi intinya Kalau saya pribadi Saya tetap arus konsisten Dari awal saya mencoba untuk meminjam alat Alat gandang sama tansa ini Saya pinjam ke sanggar Dan alhamdulillah orang sanggar itu berbaik hati Meminjamkan alatnya Oh ketika udah mulai gerak Udah mulai nampak pergerakan Dan udah mulai nampak keseriusan Masalah datang Saya alat dan ini diminta lagi sama orang yang punya kan Orang sanggar Dan saya kebingungan Mau dilanjutkan Alat gak ada Mau dihentikan Udah tanggung Saya kumpul sama kawan-kawan dan berunding Saya beranikan diri buat Oh Membeli ini dengan cara ya Meminjam Meminjam uang lah Untuk membeli peralatan perlengkapan semuanya Alhamdulillah ini Udah Generasi yang ketiga lah Dulu pada tahun 2018 Kami dari kelompok seni PPJ Udah pernah mewakili Nagarita Luang Pesuku Untuk bergerak ke Jakarta Yang acara Festival Seribu Tambua Dan alhamdulillah Kami juga mendapat banyak pelajaran dan ilmu dari sana Dan satu lagi Ada pernah mengikuti festival Festival juga di lapangan kantin Dan alhamdulillah Kami mendapat juara dua Harapan saya ya Bagi pemuda dan pemudi di sini Bagi adik-adik dan kawan-kawan yang Yang masih berdomisili di kampung Semoga Semoga Kesinian tradisi yang kita bangun ini Tetap jalan terus Dan bisa membanggakan kampung kita sendiri Dan itu pun tidak tertutup kemungkinan untuk kita Ikut dalam ajang-ajang bergensi Dan dalam tingkat nasional maupun internasional Dan itu sendiri menjadi cita-cita dan keinginan saya Bagaimana saya membawa kelompok ini Dan membawa adik-adik ini Membawa harum nama kampung saya sendiri ke Pesan saya juga Jangan gengsi lah bermain kesinian tradisi Sebab ini adalah kekuatan kita kan Dasar kita adalah orang Minangkabau Dan kita jangan merasa Oh kesinian ini kesinian yang ketinggalan zaman Sebab ini adalah kekuatan kita Jadi bagi generasi-generasi selanjutnya Jangan menyerah dan jangan bosan dengan kesinian kita Ada sebuah petata ketiti yang dibilang Raso dibawa naik dan preso dibawa turun Bajanjang naik, batanggau turun Setiap kita melakukan sebuah proses Atau sebuah kegiatan atau pergerakan Jadi kita harus mengutamakan rasa Preso itu dibawa turun lah Tidak selalu rasa itu dibawa naik Ada saatnya ketika rasa itu dibawa turun Jadi intinya segala sesuatu itu butuh proses Dan jangan melengkaui proses itu sendiri